Halo semua selamat datang kembali di channel Polk Mupi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Aporlob yang rilis di tahun 2016. Dan film ini mengisahkan seorang mama-mama cantik, gurih dan juga tinggi yang mencintai pria boncel yang kayak sontol bongol gitulah di film Tuyo dan Bahyul pokoknya mah. Nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke kalau begitu gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang mama-mama yang bernama Dian yang baru saja pulang bekerja. Lalu tak lama si mama pun mendapatkan telpon dari seorang pria yang tidak dia kenal dan pria itu bilang kalau dia menemukan hp-nya si mama di sebuah restoran. Dan di situ ada kontak yang bernama rumah, jadi si pria itu langsung menelpon ke nomor tersebut. Lalu pria itu juga bilang kalau di hp-nya si mama ini banyak sekali miss call dari yang namanya Bruno. Tapi karena pria itu sempat ngeliat si mama pas lagi makan di restoran, jadi dia nyari kontaknya si mama langsung. Dan si mama pun ngejawab kepada si pria itu kalau si Bruno itu adalah suaminya tapi dia lagi proses perceraian. Yang akhirnya si mama pun janjian untuk bertemu dengan pria tersebut di keesokan harinya. Hmm si mama sehat dan gurih banget ya, mantep pokoknya mah. Dan setelah beres nelpon dengan pria tersebut, si mama pun mendapatkan telpon dari si Bruno yang masih bilang sayang-sayangan ditelepon. Yang bikin si mama pun jijik ngedenger suara si Bruno ditelepon tersebut. Lalu di keesokan harinya si mama pun otw mau ketemuan dengan pria yang semalam nelpon dirinya. Dan si mama langsung ketemuan di sebuah kape di deket terminal Cicahem dan singkat cerita si mama pun udah sampai di kape tersebut. Lalu tak lama pria itu pun datang dan ternyata pria tersebut berpisik boncel ya alias beke banget. Yang bikin si mama pun gak nyangka sama psik si pria tersebut karena si mama mikirnya pas si telpon itu pria itu tampan dan juga tinggi. Dan disini juga si mama hanas udah dandan cantik banget ya. Oh iya nama pria ini Alexander oke. Nah si Alec pun langsung mengembalikan hpnya si mama sekaligus bertanya kepada si mama apakah si mama malu bertemu dengan pria yang kekurangan tinggi badan. Ya udah pasti ya si mama ngejawab kalau dia gak masalahin hal itu ya di depan si Alec mah. Gatau utah dalam hatinya mah. Sama kan kayak kalian yang suka ketemuan sama cewek terus pas ketemuan jauh suka salah tingkah kan pengen cepet-cepet pulang hehehe. Lalu si Alec pun ngajak si mama untuk main setelah dari kafe dan si mama yang gak enak kalau nolak pun langsung menghiakan ajakan si Alec tersebut. Lalu si Alec bilang kepada si mama kalau dia mau ngajak si mama ke permainan yang akan meningkatkan adrenalin. Dan ternyata si Alec ngajak si mama terjun bebas dari atas pesawat dan ketika mereka berdua mau loncat si mama pun sangat ketakutan meskipun didampingi sama si Alec. Yang akhirnya si Alec pun langsung membawa si mama terjun ke bawah dan lalu mereka pun sudah mendarat dengan selamat. Dan si mama bilang ternyata terjun payung bebas itu sangat menyenangkan dan si mama sangat berterima kasih atas pengalamannya kepada si Alec. Lalu setelah itu si Alec pun pulang ke rumahnya dan ketika masuk Si Alec pun langsung digerawak sama anjingnya sendiri karena tinggi si Alec sama dengan anjing tersebut ya. Jadi nyangka si anjing itu musuhnya lho. Lalu si Alec pun ditolong oleh anaknya yang bernama Oki. Nah si Oki ini adalah seorang pro gamer aplikasi MiChat dan dia adalah anak yang sangat baik dan juga selalu men-support si Alec. Lalu si pun beralih lagi ke si mama yang sedang ada di kantornya bersama si Cory yang merupakan asistennya si mama di kantor itu. Dan tak lama datang juga si Bruno ke ruangannya si mama dan ternyata si Bruno ini masih satu kantor ya dengan si mama. Dan si Bruno pun langsung kekulutus kepada si mama yang tetap kekeh pengen bercerai dengan dirinya dan setelah itu si mama pun langsung menelpon si Alec. Dan si mama pun menanyakan kepada si Alec kenapa dia belum menelponnya hari ini. Yang ternyata si mama udah mulai cinta ya kepada si Alec. Hei. Dan si Alec pun bilang kalau dia lagi sibuk bekerja dan si Alec pun langsung ngajak si mama untuk ketemuan nanti malam. Dan singkat waktu di malam harinya si Alec pun ngajak si mama ke Gede Bage dan ternyata ada sebuah kape di dalam gudang. Dan di sana si mama langsung ngerasa gak canggung ya diajak ke kape tersebut. Lalu mereka pun makan bersama dengan sangat ceria dan singkat cerita setelah makan malam si mama pun dianterin pulang sama si Alec. Dan pas si mama mau turun dari mobil si mama pun langsung ngasih kecupan yang mesra kepada si Alec. Sembikin si Alec pun sangat bahagia. Hmm udah kode itu mah ya. Lalu di kesokan harinya si Oki pun nanya kepada si Alec setelah berlatih pingpong siapakah wanita yang mau diajak si Alec berdansa nanti malam. Namun si ayah masih merahasiakan wanita tersebut dan si Oki sangat senang karena si ayah sekarang udah mulai jatuh cinta kembali. Lalu si Alec pun langsung ngejemput si mama yang ternyata si Bruno ngintip mereka dari jauh. Dan dia pun langsung heran kepada si mama yang mau-maunya diajak jalan sama pria yang jauh lebih pendek darinya. Nah sesampainya di tempat dansa terlihat mereka pun berdansa dengan lagu yang sangat romantis dan si Alec cuman sejajar ya sama alpukatnya si mama. Nah singkat cerita beres dari acara si Alec pun sampai di sebuah pertigaan jalan dan jika jalannya ke kanan artinya nganterin si mama pulang doang ya. Sedangkan jika ke kiri berarti kerumahnya si Alec dan si mama artinya bisa bawa-bawa bareng dengan si Alec. Nah karena udah lama gak dicolok membuat si mama pun jadi penasaran dicolok sama yang pendek-pendek yang akhirnya si mama pun langsung mau diajak ke kamarnya si Alec. Dan si Alec langsung beradu congor dengan si mama di kamarnya yang akhirnya mereka pun... Hmm... Dua ronde loh guys ini mah asli. Lalu di pagi harinya si mama pun terbangun dengan sangat lungseh dan si Alec langsung ninggalin surat kalau dia pergi kerja duluan. Lalu si mama pun berdandan dan setelah beres berdandan si mama pun sarapan di taman rumah. Yang akhirnya si mama pun bertemu dengan anaknya si Alec yaitu si Oki dan terlihat si Oki yang sangat welcome sekali kepada si mama. Lalu Sid pun beralih ke si Bruno yang memberitahu kepada asistennya si mama kalau cowok yang ngedate sama si mama itu bertemu kayak kurcaci. Lalu tak lama akhirnya si mama pun datang ke kantor dan si asisten nanya soal hubungan si mama dengan si Alec. Dan si asisten bilang kalau dia tahu dari si Bruno yang ngeliat si mama jalan-jalan sama cowok yang tubuhnya sangat kecil. Dan si mama pun langsung mendatangi si Bruno di ruangannya dan si mama minta kepada si Bruno untuk jangan mengikutinya lagi. Dan si Bruno menjawab dengan kata putri salju yang artinya seperti cerita di putri salju ya kalau putri salju itu jatuh cinta kepada kurcacinya. Nah mendengar hal tersebut bikin si mama pun langsung marah kepada si Bruno dan dia pun langsung meninggalkan ruangan. Lalu singkat cerita si mama pun berniat membelikan baju untuk si Alec dan dia pun mendatangi toko baju untuk orang dewasa. Yang udah pasti di toko itu gak ada ya untuk ukuran si besar si Alec. Lalu si mama pun jadi mendatangi toko baju anak-anak dan disana dia membelikan sweater untuk si Alec. Nah di malam harinya saat mereka makan bersama si mama pun memberikan jaket yang tadi dia belikan untuk si Alec. Yang bikin si Alec pun sangat bahagia karena begitu perhatiannya si mama kepada dirinya. Lalu di kesokan harinya si Alec pun jadi sangat bersemangat dalam bekerja dan setelah beres bekerja si Alec pun bertemu lagi dengan si mama. Dan si Alec diajak si mama untuk bertemu dengan kedua orang tuanya besok di sebuah acara pameran seni. Dan singkat cerita pameran seni pun dibuka dan si Alec akhirnya bertemu dengan ibunya si mama. Namun disini si mama masih bilang kepada ibunya kalau si Alec ini adalah temannya. Dan juga si ibu gak punya pikiran ya kalau si Alec ini bakal jadi pacarnya si mama. Dan setelah itu mereka pun makan bersama lalu disana juga ada ayahnya si mama. Yang ngomongnya gagap ya kayak si Ajis. Dan ternyata si mama diketahuin sama orang-orang yang makan disana karena dia makan dengan seorang yang bertubuh goncel. Nah setelah beres makan si Alec pun nanyain soal kepastian hubungan mereka dan ternyata si mama ngerasa agak tega kalau harus terus berhubungan dengan si Alec. Karena pasti si Alec jadi bahan tertawaan orang sekitar ya. Yang akhirnya si Alec pun pulang dengan galau banget namun dia tetep pengen dapetin si mama yang akhirnya di pagi harinya dia pun pergi ke kantornya si mama. Dan disana dia bertemu juga dengan si Bruno dan si Bruno langsung mengajak si mama bicara empat mata. Karena si Bruno gak mau ya si mama dapet pengganti dirinya itu yang pisiknya kayak leliput kata si Bruno. Hmm Namun si mama tetap membela si Alec dengan bilang kalau si Alec ini adalah pria yang luar biasa dibandingkan pria lain. Lalu beberapa waktu kemudian si Alex pun bertemu lagi dengan si Bruno saat di lampu merah Kirchon. Nah disitu si Alex meminta kepada si Bruno untuk menjauhi si mama karena si Bruno mah udah cerai. Nah si Bruno yang gak terima dibilang gitu sama si Alex pun langsung keluar dari mobil dan mengajak si Alex untuk gelut. Hmm Nah karena jalanan macet membuat mereka pun gak jadi gelut dan si Alex pun langsung ngajak ketemu lagi dengan si Bruno di acaranya nanti hari Sabtu. Dan scene pun langsung beralih ke si mama dulu yang sedang dalam perjalanan bersama ibunya. Lalu si mama bilang kepada ibunya kalau dia lagi deket sama cowok yang bernama Alex yang kemarin makan bareng dengan mereka. Nah mendengar hal itu membuat si ibu pun langsung oleng nyetir mobilnya yang bikin rusuh lalu lintas. Dan hampir saja ya aduk bagong sama bis Madonna. Hmm Lalu singkat cerita hari Sabtu pun tiba dan si Alex sepertinya udah berdamai dengan si Bruno. Namun si Alex menanyakan kepada si mama kenapa ibunya belum datang. Dan si mama cuma berbohong ya dengan ngejawab kalau ibunya lagi sibuk ngurusin si ayah. Hmm Si mama gurih banget ya. Lalu sing pun langsung beralih ke ayahnya si mama yang kukulutus kepada si ibu karena tidak mengizinkan si mama berpacara dengan si Alex. Dan si ayah bilang kalau masalah hati itu gak bisa diukur dengan fisik karena si ayah juga memiliki kekurangan fisik seperti si Alex. Lalu kita ke si mama lagi dan juga si Alex yang lagi jalan-jalan di pinggir pantai dan disana tiba-tiba ada ibu-ibu yang juga membawa anaknya. Dan ternyata baju yang dipakai si Alex dengan anak yang dibawa si ibu itu sama persis ya. Dan konyolnya mereka juga sama-sama lagi makan es krim yang sama juga loh. Hmm Nah di malam harinya ketika si mama udah siap mau dicolok sama si Alex, si Alex pun ngerasa kalau dia emang gak pantas untuk si mama. Yang cantik, putih dan juga tinggi ya. Perfect lah pokoknya mah. Dan si Alex gak mau bikin si mama malu lagi di depan publik kayak tadi siang pas di pinggir pantai. Dan juga si Alex tau kalau orang tuanya si mama ini gak setuju dengan hubungan mereka berdua. Namun si mama gak peduli dengan hal itu karena si mama memang tulus mencintai si Alex. Namun si Alex tetap menyuruh si mama untuk pulang ke rumahnya dan segera mencari pria lain yang lebih baik daripada dirinya. Yang akhirnya si mama pun pulang sambil menangis. Nah setelah itu si mama pun jadi galau berhari-hari. Hingga ketika di kantor pun si mama masih selalu menangis. Namun tak lama ada si ibu datang. Dan kali ini si ibu justru mensupport si mama untuk kembali bersama si Alex. Nah setelah itu si mama pun langsung nyusulin si Alex ke proyeknya pake pesawat. Yang ternyata si mama mau terjun langsung supaya turunnya di depan kantornya si Alex ya. Namun si mama yang belum terlalu berpengalaman terjumpayun pun malah nyasar ke bangunan di depannya. Dan untungnya bangunan itu yang lagi dikerjain sama si Alex ya. Jadi akhirnya si Alex pun bertemu lagi dengan si mama dan mereka pun resmi bobo-bobohan lagi dan beradu congor. Hmm, dan film Upward Lock 2016 pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film Upward Lock 2016 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah Jangan pernah memandang seseorang itu dari fisiknya ya. Apalagi harus sampai ngehina mah. Hmm, goblok banget lah pokoknya orang kayak gitu. Lihat mah tulus hatinya bukan fisiknya. Oke? Nah segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Bye. Bye. selamat menikmati